Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Elang Ego Kali ini kita akan membahas penjara terindah di dunia Oke langsung aja guys Dijuluki sebagai rumah tahanan terindah di dunia Fasilitas penjara Bastoy di Norwegia tak kalah dari hotel Penjara Bastoy di Norwegia hampir tidak tampak seperti layaknya sebuah penjara Bastoy adalah penjara terbuka yang kosoknya berasal dari Finlandia sejak tahun 1930-an Di penjara Bastoy narapidana tinggal secara komunal di rumah-rumah yang nyaman Setiap kamarnya memiliki fasilitas seperti dapur dan ruang santai Tahanan sudah disediakan makanan sehari-hari dan diperkolehkan membeli makanan pendamping di supermarket lokat Dari mana kaparan api mendapatkan uang untuk membeli makanan Rupanya napi di penjara Bastoy harus melakukan beberapa pekerjaan diantaranya Rambut kebu, merawat kuda, memperbaiki sepeda, menggergaji kayu dan memelihara fasilitas pulau Bastoy Setiap narapidana ditawarkan program pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi Untuk meningkatkan keterampilan mereka Penjara ini berada di sebuah pulau seluas 1 mil persegi Dan menampung 119 narapidana dengan 69 staf penjara Di waktu luang narapidana memiliki kesempatan untuk menunjungi gereja, sekolah, atau perpustakaan Dan terlibat langsung di dalam kegiatan rekreasi seperti berkuda, memancing, dan tenit Semua penjaga di sana telah menjalani pelatihan 3 tahun dan lebih mirip sebagai pekerja sosial daripada petugas penjara Bastoy adalah pulau yang indah Tidak seperti penjara yang mengerika Penjara ini akan membuat orang-orang berubah, kata Arne Karnik Nielsen Sebagai penang jawab penjara Bastoy Penjara Bastoy menjadi rumah tahanan bagi para pelaku kejahatan serius Termasuk pembunuhan dan perkosaan Namun memiliki tingkat revending terendah di Europa Yaitu hanya sekitar 16% Jika dibandingkan dengan rata-rata negara Eropa lainnya sekitar 70% Tidak semua pelatihan lembaga penersyarat kapal Norwega persis seperti penjara Bastoy Tetapi semua penjara di Norwega mengikuti filosofi yang sama Yaitu keyakinan tentang hukum yang harus diberikan negara adalah hilangnya kebebasan Penderitaan tahanan sengaja didinimalkan Tidak ada hukuman mati dan tidak ada hukuman seumur hidup Kehilangan kebebasan adalah hal yang cukup, kata Nielsen Begitu ditahan, kita harus fokus pada pengurangan risiko yang ditimbulkan oleh pelanggar kepada masyarakat Apabila suatu saat nanti mereka akan keluar meninggalkan penjara Lanjut Nielsen Itulah dia guys, penjara terendah di dunia yang berada di Norwega Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!